Jadi dalam hal ini PLN tentunya selalu men-support kebutuhan listrik untuk yang sudah dikembangkan oleh misalnya perusahaan taksi. Iya Bluebird ya Pak ya. Jadi kalau itu menurut kami itu masih levelnya masih level 1 gitu ya. Jadi PLN dalam hal ini memberikan supply listriknya kepada perusahaan taksi. Jadi untuk Bluebird ini dia sendiri chargingnya masih di perusahaannya sendiri? Di poolnya ya Pak, belum di stasiun pengisian listrik umum ya? Belum, belum ya. Oke, dan untuk ke depannya seperti apa untuk memproyeksi kebutuhan yang akan lebih tinggi? Seandainya misalnya inisiatif awal ini sukses kan kemungkinan besar bisa jadi mobil listrik penggunaannya akan lebih banyak lagi di tanah air Pak. Ya, jadi sesuai dengan forecast yang kami punya ya. Jadi tadi 2025 kira-kira 42 ribu kendaraan listrik, kemudian 2023 sekitar 25 ribuan ya. Jadi tentunya SPKLU yang dipasang ya, baik itu dari PLN atau kerjasama dengan pihak ketiga itu tadi sekitar 10 persen. Jadi artinya kalau kita bicara 2023 perlu kita bangun sekitar 2.500 ya. Jadi pengembangan SPKLU-nya bisa semua dikembangkan oleh PLN atau PLN bekerjasama dengan mitra. Ya, karena tadi kita membicarakan soal lahan ini komponen yang cukup tinggi ya Pak ya. Seperti apa kerjasama yang sudah dilakukan oleh PLN catatan kami sempat bekerjasama juga dengan Damri dan juga JAKPRO ya Pak ya? Ya, jadi sama kalau Damri dan JAKPRO kita dalam posisi menyediakan listriknya ya. Jadi dimanapun mereka butuh listrik untuk SPKLU atau SPLU, PLN selalu memberikan sambungan listrik kepada sasun SPKLU-nya tersebut.